Intro Kesiah Bandaran Utama Belawan bekerja sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran atau BP2IP Malahayati Aceh laksanakan diklat keterampilan pelaut khususnya masyarakat melayan yang dilaksanakan di Darmaga Terminal Penumpang Bandar Deli, Kelurahan Belawan 1, Sumatera Utara. Giat ini sekaligus sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya surat edaran dirjen perhubungan laut tentang pelaksanaan sertifikasi dan buku pelaut kapal penangkap ikan, kapal layar motor, atau kapal yang dibangun secara tradisional. Kepala Kesiah Bandaran Utama Belawan Sugeng Wibowo melalui koordinator Deni Edi Syahputra menjelaskan kegiatan ini adalah training BST, AFF, dan SAF yang merupakan latihan dasar keterampilan untuk menjadi pelaut yang digelar selama 3 hari untuk teori dan prakteknya. Gelombang pertama pada tanggal 1 Februari itu 750 orang. Di gelombang kedua tanggal 15-23 tahun 2019. Pada hari ini kegiatannya ini apa Pak? Pada hari ini kegiatannya kita seleksi kesehatan, Pak itu ada sekitar 350 orang, Pak. Yang kemarin sudah kita laksanakan sekitar 370 orang. Kegiatan ini paling utama diperuntukkan bagi para nelayan khususnya yang tidak mampu guna menambah keterampilan melaut yang nantinya bisa menjalankan fungsi keselamatan pelayaran guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya kecelakaan di laut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Sampai jumpa di video selanjutnya.